Saudara sasaran pembangunan daerah pinggiran melalui TNI menunggal membangun desa TMMD terus digulirkan. Selain membangun akses jalan yang sudah diimpikan warga selama puluhan tahun, TNI juga membantu bedah rumah dan membangun jamban untuk warga miskin di desa ini. Selama satu bulan penuh dari 10 Juli hingga 10 Agustus 2019, ratusan TNI dari Kodim 1610 Kelungkung dan TNI dari Bangli dan Gianyar membaur dengan masyarakat. Untuk membangun impian masyarakat desa Nyanglan, Kecamatan Banjar Angkan, Kebupaten Kelungkung, Bali. Sepanjang 2.200 meter, TNI membangun jalan dan membelah persawahan milik warga, dari ujung desa Nyanglan hingga desa TUMHUN, Kelungkung. Selain itu dibangun sejumlah gorong-gorong dan jembatan penghubung jalan. Komandan Kodim 1610 Kelungkung, Letkol Paulus Joni Simbolon mengatakan, impian masyarakat untuk memiliki akses jalan bagus dijawab dengan kegiatan TMMD ke-105, di mana akses jalan yang dibangun sangat dibutuhkan warga setempat untuk akses pertanian, menuju tempat persembahyangan hingga sebagai sarana wisata yang akan dikembangkan pihak desa setempat, utamanya air terjun yang tersembunyi di desa ini, yang belum bisa dimanfaatkan karena belum adanya akses jalan. Bedah rumah diberikan kepada warga yang membutuhkan dan membangun sejumlah jamban untuk masyarakat miskin di desa setempat. Saat ini kita sasaran pokoknya ada empat, yaitu pengerasan jalan, pembukaan badan jalan sampai dengan tingkat pengerasan itu sepanjang 2 km, tetapi sesuai dengan permintaan masyarakat kita perpanjang lagi, karena kita ingin membuka akses tempat wisata baru sepanjang 200 meter, sehingga sampai 2,2 km. Di samping itu juga kita membuat gorong-gorong sepanjang 7 meter, sebanyak 9 buah, di sepanjang 2 km perjalanan ini, dan juga kita pembuatan bedah rumah. Bedah rumah, rumah tidak layak huni, kita bedah dari awal, dari lantai sampai dengan atap, kita ganti semuanya, termasuk dengan pembuatan jambannya. Di samping itu juga kita juga ada beberapa jembatan di titik 0 maupun di titik 1.200 ini. Jembatan ini kita buat full beton, sehingga diharapkan ke depannya ini akan bertahan cukup lama. Bapaknya kerja di mana? Di sampah. Di sampah. Hasil sehari ini berapa? Satu bulannya satu bulan. Sementara Wakil Gubernur Bali Cokurde Arte Ardana Sukawati, yang telah membuka TMMD ke-105 mengatakan, pembangunan daerah bersama TNI sangat menekan anggaran, karena dilaksanakan secara gotong-royong dari TNI dan juga masyarakat. Diharapkan tahun 2020 warga miskin dikelungkung khususnya dapat terbantu. Pembiayaan sangat banyak bisa ditekan. Sehingga sebenarnya para bupati berharap sekali TMMD seperti ini bisa lebih sering diselendarakan secara program yang lebih cepat dan lebih efisien dan lain sebagainya. Harapkan kami ke depan jalan yang dibangun sepanjang 20 meter, dengan lebar 5 meter tadi dan pagorong-gorong juga dibangun, agaknya fisiknya akan bermanfaat kepada masyarakat, baik ke sejarah masyarakat, peningkatan perekonomian masyarakatnya. Di Kabupaten Kelungkung, tahun 2020 saya sampaikan dan saya laporkan sama Pak Wagup dan sama Pak Gubernur juga bahwa tahun 2020 di Kelungkung ini kan kita tuntasin mau di bedah rumah dan rehab rumah. Nah, tentu ini awal yang bagus, sehingga tahun 2020 nanti kerjasama kita akan terus dilakukan dan tahun ini sebagai pengurang dulu lah apa yang kita akan lakukan tahun 2020. Nah, sehingga nanti sama juga nanti biaya-biaya yang kita keluarkan, yang bisa kita kerjasamakan sesuai dengan regulasi yang ada, kita libatkan TNI dan Polri juga di Kabupaten Kelungkung. Kegiatan TMMD ini dibiayai dari APBD Kabupaten Kelungkung tahun 2019, sebesar Rp1 miliar dan Rp300 juta dari dana operasional pihak Kodim 1610 Kelungkung. Selain dibantu masyarakat setempat, kegiatan TMMD juga bekerjasama dengan Polisi Polres Kelungkung Bali. Budi Krista, Kompas Dewata